salam selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian turaya edisi hari Rabu 29 Mei 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak perkembulan yang senantiasa datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala kehidupan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, melindungi, memimpin kami dalam kami beristirahat sepanjang malam yang telah berlalu dan kami sudah bangun di pagi hari ini Tuhan Tuhan kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas kerunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan firman Tuhan kita hari ini dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran lalu Yesus berkata kepada mereka orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur melainkan supaya ditaruh di atas kegidian sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar lalu ia berkata lagi camkanlah apa yang kamu dengar ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya amin perlindungan kita berjudul perhatikan apa yang kamu dengar telinga adalah organ tubuh yang berfungsi menerima suara dan meneruskannya kepada otak kita akan tetapi perhatian atau fokus seseorang merupakan faktor penting agar informasi yang masuk ke telinga kita tersimpan di dalam pikiran karena itu tanpa perhatian informasi hanya akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ungkapan tersebut bermakna apa yang didengar tidak disimak dengan baik pada suatu momen di tepi danau Yesus menyampaikan pengajaran dalam berbagai perumpamaan kepada banyak orang yang datang mencarinya ada perumpamaan tentang penabur yang benihnya jatuh di berbagai dan tumbuh dalam kondisi yang berbeda demikian pula dengan pelita yang harus menyerangi gelap dan serta ukuran dalam menilai sesuatu atau seseorang dalam pengajarannya Yesus selalu mendekankan supaya mereka mendengar dengan sungguh-sungguh ia menginginkan agar pengajarannya disimak dengan sungguh-sungguh serta ditanamkan dalam hati dan pikiran semua pengajaran tersebut seharusnya menjadi pedoman menjalani agar hidup jadi berarti dan berkenan kepada Allah dewasa ini penting bagi kita untuk memperhatikan setiap hal yang didengarkan kita perlu menyimak dan menganalisis dengan seksama segala bentuk informasi dan ajaran yang beredar kecenderungan kita ialah menyeruskan sesuatu yang sudah kita simak jangan sampai kita menjadi pemberita kebohongan atau ajaran sesat justru kitalah pemberita kebaikan dan ajaran yang benar intinya Yesus Kristus menginginkan kita memaksimalkan fungsi pendengaran kita untuk memahami dan meneruskan apa yang Tuhan kenan dalam hidup kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga memimpin kami dalam kami mendengarkan firmanmu pagi hari ini Tuhan walaupun singkat tapi indah dalam hidup kami firmanmu Tuhan mengajar kami agar kami menjadi pendengar yang baik boleh menyimpan firman Tuhan berita yang benar dalam pikiran hati kami dan meneruskannya kepada orang lain seluruh hidup kami Tuhan kami silahkan dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja, belajar, melayani Engkau berkati kami Tuhan yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan yang berduka boleh Engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati ampuni semua silah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.